Bab 617 Selamat untuk para pahlawan. Oh, tidak apa-apa. Aku sudah melihat adegan yang lebih besar dari ini. Aku tidak peduli kali ini atau berikutnya. Ujar Reka Di hati Reka, ini bukan medan perang. Bertarung dengan musuh nyata di Golgotha adalah medan perang yang nyata, yang ribuan kali lebih spektakuler. Tokia, ayo kita pergi. Ujar Reka Tidak boleh pergi. Ujar Tokia menggelengkan kepala. Kita harus berterima kasih kepada Master Valkyrie. Reka membisu. Takutnya kamu tidak akan pernah melihat Master Valkyrie. Hakim, tolong beritahu semua orang bahwa Master Valkyrie telah pergi. Reka mengirim pesan kepada Hakim. Hakim segera datang ke area pertempuran. Melihat kedatangan Hakim, kerumunan bersorak ramai dan tepuk tangan bergemuruh yang bahkan melebihi guntur. Ini adalah pimpinan Provinsi Omada, pahlawan besar dan penjaga perdamaian, kebanggaan masyarakat Provinsi Omada dan secara alami orang-orang mendukungnya. Musuh telah dikalahkan dan Provinsi Omada sudah aman. Kalian sudah boleh kembali. Ujar Hakim tidak terlalu peduli dengan penghargaan ini dan melambaikan tangannya. Master Valkyrie dan pahlawan tanpa tanda jasa yang dia undang juga telah kembali. Banyak penonton yang kecewa. Mereka tidak melihat wajah Master Valkyrie dan bahkan tidak memotret satu foto pun. Master Valkyrie memintaku menyampaikan sebuah kalimat kepada semuanya. Lanjut Hakim, lakukan saja urusan kalian dengan baik. Serahkan urusan perdamaian Provinsi Omada kepada kami. Kelak mereka yang berinvestasi dan berkontribusi di Provinsi Omada akan disambut dengan baik. Tetapi, jika siapa yang berani membuat onar di Provinsi Omada, itu adalah musuh kita dan akan disingkirkan. Kerumunan bersorak ramai. Hidup Master Valkyrie. Hidup Hakim. Hidup pahlawan tanpa tanda jasa, Lone Wolf. Sudut mulut Reka berkedut. Sejak kapan aku mengatakan itu? Hakim ini menggunakan namaku untuk berpura-pura menyamar menjadi orang hebat. Sungguh rubah tua. Eh ya, sayang sekali tidak bisa berterima kasih kepada Master Valkyrie. Desah Tokyya. Namun, orang seperti Master Valkyrie seharusnya tidak peduli apakah kami berterima kasih atau tidak. Reka, ayo pergi. Um, dia merangkul lengan Reka dan pergi. Di luar area pertempuran, Mustafa dipukuli hingga babak belur oleh asosiasi bela diri karena memalsukan tiket untuk menonton pertempuran. Setelah merasa lega, dia melihat Reka dan Tokyya berjalan melewatinya dengan romantis. Amarah Mustafa kembali membarah. Keparat kamu Reka. Persetan, kamu tunggu saja. Aku tidak akan mengampunimu. Apakah kamu masih ingin bekerja sama dengan grup imperialku? Ui, jangan harap bisa melangkahkan kaki masuk ke Provinsi Easter. Grup imperial adalah perusahaan terkenal di Provinsi Easter. Jika Reka ingin bekerja sama dengan grup imperial, pertama-tama harus memperluas bisnis ke Provinsi Easter. Jika dia tidak dapat masuk ke Provinsi Easter, maka kerja sama dengan grup imperial secara alami akan gagal. Jika satu serangan mampu mengalahkan Grandmaster Nicolai, membuat Master Valkyrie menonjol, kampanye ini mendorong Master Valkyrie ke ketinggian dan kilau yang belum pernah terjadi sebelumnya. Asosiasi bela diri telah merumuskan kembali daftar 10 Master Besar dari Clarity. Master Valkyrie dari yang tidak terkenal melompat masuk 3 besar. Selanjutnya adalah Raja Sneji dari Barat Laut dan Master Yow dari Provinsi Easter. Tentu saja, ini tidak menunjukkan kekuatan Master Valkyrie lebih lemah dari mereka. Hanya saja Raja Sneji dari Barat Laut dan Master Yow dari Provinsi Easter sangat jarang bertarung. Tidak ada yang mengetahui kekuatan mereka yang sebenarnya, jadi tentu saja tidak dapat dibandingkan. Tiga peringkat teratas telah mewakili prestise mereka. Master Valkyrie adalah master yang baru dipromosikan dan prestisenya tidak sebanding dengan keduanya. Tuan Apex memimpin pasukan yang kalah melarikan diri ke pedalaman Provinsi Easter dan baru saja berhenti. Bab 618 Memancing ular keluar dari lubang. Tuan Apex sedih pasukannya kalah. Dia mengeluarkan ponselnya dengan tangan gemetar dan hendak menghubungi master. Tidak tahu apakah master akan membunuhnya atau tidak karena misi gagal. Alhasil, sebelum dia menghubungi master, master sudah lebih dulu menelponnya. Master, misi kali ini, ujar Tuan Apex merasa bersalah. Aku tahu semuanya, ini bukan salahmu. Ujar master tidak menyalahkan Tuan Apex dan sebaliknya mengambil inisiatif untuk memaafkannya. Tidak ada yang menyangka akan ada master kuat seperti master Valkyrie di Provinsi Omada. Ada orang seperti ini yang membela Provinsi Omada, tentu saja rencana kita gagal. Hanya saja, kelak-gerak gerik kita akan dibatasi jika kita bertindak di Provinsi Omada. Master, kamu tidak menginginkan nyawaku. Tanya Tuan Apex kegirangan. Hem, kamu tidak perlu mati. Ujar Tuan, sebenarnya dia sangat ingin membunuh Tuan Apex. Jika misinya gagal ya gagal, tidak ada alasan. Tetapi banyak bawahannya yang meninggal dan memberontak. Dia hampir di titik di mana tidak ada yang bisa digunakan. Tuan Apex adalah orang yang berbakat dan tidak boleh meninggal. Terima kasih atas budi baik master. Ujar Tuan Apex dengan rasa terima kasih. Oh, iya master. Master Valkyrie ada di Provinsi Omada. Akan sulit bagi kita untuk membunuh Reka. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Hef, dia bersembunyi di Provinsi Omada. Tidak mudah bagi kita untuk beraksi. Kalau begitu mari kita pancing ular keluar dari lubang. Ujar master, nafsu orang ini sangat besar, bahkan berani makan apa saja. Kudengar akhir-akhir ini dia bekerja sama dengan grup imperial. Jika aku memberikan grup imperial kepadanya, tidak tahu apakah dia berani memakannya. Selama dia berani makan, aku bisa memenggal kepalanya. Master, grup imperial adalah perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh asosiasi bela diri di Provinsi Easter. Kamu dapat membuat keputusan, tanya Tuan Apex dengan curiga. Presiden asosiasi bela diri di Provinsi Easter adalah muridku. Ujar master, kaki tangan master ada di mana-mana dan memiliki kekuatan yang tidak tertandingi. Ujar Tuan Apex kegirangan. Selain itu, aku akan memberimu tugas lain. Jangan biarkan reka membantu musuh bebuyutanku mendetoksifikasi racun. Ujar master, sebaiknya kamu cari kesempatan untuk membunuh musuh bebuyutanku. Baik. Ujar Tuan Apex. Serat diam-diam mengundang reka untuk minum teh di kedai teh poci. Untuk apa kalian berdua mencariku? Cepat katakan, aku masih harus menjemput anakku. Ujar reka dengan tidak sabar. Serat dan hakim sama sekali tidak kesal dengan ketidaksabarannya. Karena reka memiliki kualifikasi ini. Selain itu, semakin reka memperlakukan mereka dengan santai, semakin menunjukkan bahwa reka memperlakukan mereka sebagai teman. Dapat menjadi teman master Valkyrie adalah sebuah kehormatan. Presiden asosiasi bela diri Provinsi Easter mendengar kamu memiliki kerja sama dengan grup imperial, jadi ingin memberikan grup imperial kepadamu. Bisa dibilang dividen tiket kali ini. Ujar hakim. Ini kontraknya. Jika master Valkyrie tertarik bisa langsung tanda tangan dan grup imperial di Provinsi Easter akan menjadi milikmu. Um, lebih baik menerima dengan hormat daripada menolak dengan sopan. Karena sudah diantar ke sini, tentu saja aku akan menerimanya. Ujar reka mengangguk. Tunggu sebentar. Serat menahan reka. Master Valkyrie, aku merasa kontrak ini mencurigakan. Apa? Tanya reka. Total keuntungan asosiasi bela diri dalam pertempuran kali ini tidak lebih dari 2 triliun. Berdasarkan pemahamanku tentang presiden, dia paling banyak hanya akan memberikan dividen sebanyak 400 miliar. Ujar serat. Tetapi ini grup imperial yang nilainya lebih dari 2 triliun. Dia memberimu semua keuntungannya. Hati-hati ada penipuan. Oh, coba katakan. Ujar reka. Sekarang semua orang tahu ada master Valkyrie di Provinsi Omada dan tidak ada yang berani membuat masalah. Ujar serat. Yang artinya, selama Anda berada di Provinsi Omada, orang-orang akan aman. Tetapi begitu kamu meninggalkan Provinsi Omada, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Grup imperial ini sedang memancing ular keluar dari lubang. Mereka ingin membawamu keluar dari Provinsi Omada. Sekalipun dia tidak memancingku, cepat atau lambat aku akan pergi ke Provinsi Easter. Ujar reka tersenyum. Bab 619. Nafsu makan sangat besar. Hakim dan serat terkejut. Nafsu makan master Valkyrie sungguh tidak biasa. Dia sudah sejak lama mengincar daging gemuk Provinsi Easter. Tuan reka, dengarkan saranku, Provinsi Easter tidak begitu mudah untuk ditelan. Bisik serat, master Yeo yang berada di Provinsi Easter beserta keluarganya yang telah berdiri selama ratusan tahun tidak tergeserkan menunjukkan betapa hebat kekuatannya. Selain itu, master Yeo merupakan pimpinan kedua dari Clarity dan peringkatnya lebih tinggi darimu. Lebih baik jangan menyinggung orang hebat seperti ini. Oh, peringkatnya di atas aku. Aku semakin tertarik untuk bertemu dengannya. Ujar reka sedikit marah. Hakim dan serat, kalau tahu begini, lebih baik tidak mengingatkan. Di lokasi konstruksi di Provinsi Easter, pekerja konstruksi bekerja lembur di bawah terik matahari. Ini adalah proyek kerjasama antara Tomota Group dengan grup imperial. Semua pekerja konstruksi dikirim oleh Tomota Group. Di kantor lokasi konstruksi, Mustafa sedang minum teh bersama pria botak di bawah tiupan AC dingin dan terlihat sangat santai. Mustafa dan pria botak itu adalah pengawas yang dikirim oleh grup imperial. Meski Mustafa dikeluarkan dari asosiasi bela diri, tetapi posisinya di grup imperial masih tetap ada. Dasar sekumpulan sampah, kalian pantas mati bekerja untuk Tomota Group. Ujar dia memandang pekerja di lokasi konstruksi. Karena aku dapat membangun kerjasama antara Tomota Group dengan grup imperial, secara alami juga dapat memutuskan kerjasama. Pak tua, wasirku kamu. Haruskah kita bergerak? Sampai sekarang, Mustafa masih tidak tahu bahwa grup imperial sudah menjadi milik reka. Kamu, betapa bencinya kamu dengan Tomota Group? Tanya Rosiki si pria botak sambil tersenyum. Ini sudah ketujuh kalinya menghalangi pembangunan mereka. Dendam merebut istri, menurutmu aku yang menghalangi pembangunan mereka keterlaluan? Tanya Mustafa menggertakkan gigi. Anjir, dendam merebut istri. Dibunuh juga tidak keterlaluan, jawab Rosiki. Ayo, jalan. Keduanya berjalan ke lokasi konstruksi dan menendang tembok yang baru saja dibangun oleh para pekerja. Anjir, proyek ampas tahu macam apa. Dengan satu tendangan juga hancur. Bongkar dan bangun kembali. Wajah para pekerja membiru karena marah. Ini sudah ketujuh kalinya pengawas grup imperial meminta mereka untuk membongkar dan membangun kembali. Meski mereka bekerja lembur selama tiga hari terakhir dan bahkan bangun pagi-pagi buta. Proyek ini tidak membuat kemajuan apapun. Pengawas, tembok ini baru saja dibangun dan semennya belum kering. Tentu saja, bisa ditendang dengan satu tendangan, ujar pemimpin tim tidak puas. Plak, tanpa diduga, Mustafa menamparkan pemimpin tim tanpa ragu, persetan, beraninya melawan. Aku bilang kualitas proyek tidak memenuhi syarat. Kalau berani mengatakan lebih banyak, keluar dari lokasi konstruksi. Bongkar dan bangun ulang. Setengah jam kemudian, aku tidak ingin melihat proyek ampas tahu masih ada. Mustafa dan Rosiki pergi sambil tertawa keras. Pimpinan tim, kamu baik-baik saja, kan? Tanya para pekerja dengan cepat memapahnya. Pimpinan tim memuntahkan gigi dan darah. Mustafa adalah seorang seniman bela diri dengan kekuatannya yang kuat mampu merontokkan salah satu giginya. Aku lihat mereka berdua sengaja mempersulit kita. Ujar pemimpin tim dengan marah. Proyek ini tidak bisa dilanjutkan lagi. Selama kita membangunnya, mereka akan segera menghancurkannya. Tidak ada pilihan lain, hubungi bos Tokia. Baik, seorang pekerja segera mengeluarkan ponsel dan menghubungi Tokia. Tokia menerima telepon dari pekerja dan kepalanya sebesar sapi. Kerja sama dengan grup imperial adalah proyek pertama Tomota Group di luar provinsi. Jadi dia sangat mementingkannya dan mengirim tim paling elit untuk mengimplementasikan proyek tersebut. Meski demikian, proyek itu sudah tujuh kali dinilai tidak memenuhi syarat oleh Mustafa dan bahkan memukuli pekerjanya. Baru saja Mustafa juga menelpon dan mengancamnya dengan identitas pengawas grup imperial, mengatakan jika kualitas proyek terus di bawah standar, dia akan mewakili grup imperial mengakhiri kontrak kerja sama dengan Tomota Group dan meminta ganti rugi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!